Intro Tim gabungan BNNK Kabupaten Terenggalek Polisi TNI, Saltpol PP dan dinas terkait Razia sejumlah agen maupun pengecer makanan dan minuman yang ada di Terenggalek Razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut terkait adanya isu dudaan adanya kandungan narkoba dalam permendot Yang saat ini sudah beredar di beberapa daerah Razia peredaran permendot yang dilakukan oleh tim gabungan di Terenggalek pada Rabu 8 Maret 2017 ini Menyisir sejumlah toko, pasar, minimarket maupun kantin sekolah yang rawan menjadi tempat peredaran permendot tersebut Dari Razia yang dilakukan kali ini tim gabungan tidak menemukan pedagang yang menjual permendot Seperti yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Terenggalek AKBP Aki Subki menerangkan Razia yang digelar kali ini merupakan sebagai wujud antisipasi terhadap peredaran permendot Yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial Dengan dugaan adanya kandungan narkoba di dalamnya Meski demikian dari hasil operasi yang dilakukan bersama tim gabungan Piannya tidak menemukan adanya permendot tersebut khususnya di Kabupaten Terenggalek Kami tersenengki untuk melakukan pengecekan di pusat-pusat penjualan Terutamanya di sekolah-sekolah Seperti rekan-rekan ketahui tadi bahwa di sekolah kita alhamdulillah nihil Seperti apa yang terjadi menjadi viral di medsos Kita sudah telusuri, kita sudah selidiki, sudah teliti dari beberapa sampel, toko atau brosir yang besar Termasuk pasar-pasar modern Sampai saat ini diketahui bahwa permendot yang diduga terindikasi narkoba tersebut Masih dalam tahap uji laboratorium Dan belum bisa dipastikan positif mengandung narkoba atau tidak Meski demikian upaya kewaspadaan terhadap peredaran permendot tersebut akan terus dilakukan Dan terus dipantau hingga adanya kepastian dari hasil pengujian di laboratorium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!